Media Vietnam takjub lihat lengkapnya pola penyerangan Timnas Indonesia DC Games 2023 Media Vietnam The Tau 247 menyanjung tinggi kualitas Timnas Indonesia U22 DC Games 2023 Mereka khususnya menyerati komplitnya pola penyerangan yang dimiliki pastikan Indra Safri Hal itu dituangkan di Tau 247 dalam artikel yang khusus membahas analisis pertandingan jelang SEA Games 2023 Duel Timnas Indonesia VS Myanmar akan berlangsung di Olimpik Stadium Phnom Penh, Kamis 4 Mei 2023 Menurut media Vietnam itu, Timnas Indonesia U22 merupakan tim yang komplit khususnya dalam aspek menyerang pada SEA Games 2023 Penilaian itu berbasis dari performa apik Timnas Indonesia U22 saat membantai Filipina pada Wednesday pertama grup A dengan skor 3-0 pada 29 April lalu Tim Raputi saat itu mampu mencetak gol dengan pola yang berbeda dan melalui Marcelino Ferdinand, Irfan Johri dan Fajar Fatur Rahman Marcelino mencetak gol lewat skema umpan silang yang kemudian dikonversi melalui sepakan volley satu sentuhan di dalam kotak penalti Sementara Irfan Johri membobol gawang Filipina usah melakukan aksi koordinasi jamik dengan rekannya Untuk mengeliminasi penjagaan bek lawan guna merangsak ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras Sedangkan gol Fajar Fatur Rahman berawal dari umpan silang yang kemudian disemputnya lewat tembakan keras yang menghujam gawang Filipina Timnas Indonesia U22 memiliki gaya penyerangan yang santai Mulai dari tembakan jarak jauh, umpan silang sundulan hingga koordinasi anak kasu pelatih intrasafri bisa melakukan semua itu dengan baik Tulis The Tau 247 Mereka memprediksi timnas Indonesia U22 hampir dipastikan mengunci tiket ke semifinal SEA Games 2023 Andai mengalahkan Myanmar dalam matchday kedua grup Ananti Jika tetap menang melawan Myanmar, Indonesia dinilai sudah mempertaruhkan satu tiket untuk melaju ke semifinal SEA Games 2023 Demikian The Tau 247 Timnas Indonesia U22 bisa bengkap kesambungan ketua umum PSSI-nya Kamboja hingga mundur dari jabatannya Timnas Indonesia U22 bisa membungkam kesombongan ketua umum PSSI-nya Kamboja Sao Soka hingga memaksanya mundur dari jabatannya Semalam, Sao Soka mengeluarkan pernyataan yang terkesan sombong Setelah timnas Kamboja U22 diluar dugaan ditahan Filipina 1-1 Saat Soka mengeluarkan pernyataan tegas Yang mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja Jika timnas Kamboja U22 gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023 Saya bekerja keras selama 10 tahun terakhir untuk memajukan Kamboja melalui sepak bola Jika Kamboja U22 tidak lolos ke semifinal SEA Games 2023 Saya siap bertanggung jawab sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja Kata Soho Soka mengutip dari Soha.VN Jika Kamboja gagal lolos, saya ingin anggota EXO Federasi Sepak Bola Kamboja Dan Sekretaris Jenderal mengadakan Kongres untuk mencari ketua umum baru menggantikan saya Lanjut pria yang memiliki latar belakang militer ini Setelah ditahan Filipina, Kamboja memang masih memujuki kelas men-sementara grup AC Games 2023 Dengan 4 angka, unggul 1 poin dari timnas Indonesia U22 dan Myanmar yang baru melakoni 1 pertandingan Hanya saja, posisi ini belum cukup untuk mengamankan posisi Kamboja guna finish 2 besar Di 2 laga pemungkas yang berlangsung pada 7 dan 10 Mei 2023 Kamboja akan bersuah 2 rival terberat mereka di grup A Yakni Myanmar dan timnas Indonesia U22 Andai kalah dari Myanmar dan timnas Indonesia U22 Kamboja dipastikan gagal lolos Memenangkan 1 laga di antaranya pun belum menjamin langkah Kamboja ke semifinal SEA Games 2023 Selain memenangkan 2 laga sisa, merob 4 poin Taman sejatinya sudah cukup meloloskan Kamboja keempat besar Namun tentunya tak mudah merealisasikan ini Karena itu, timnas Indonesia U22 bisa berperan besar menghentikan kesambangan Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja Jika menang atas Kamboja, timnas Indonesia U22 tak hanya menyegel tempat di semifinal Namun juga berandil atas kegagalan tuan rumah lolos ke semifinal SEA Games 2023 Jika Kamboja gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023 SOSOKA otomatis bakal mengundurkan diri dari jabatannya sekarang Setelah corot Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 FIFA dukung aksi timnas Indonesia U22 DC Games 2023 Ya, FIFA memutuskan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 Keputusan itu dipastikan pada 29 Maret 2023 Usai remengnya penolakan timnas Palestina U20 berlagak di Indonesia digaungkan masyarakat di tanah air Meski timnas Indonesia U20 batal berlagak di Piala Dunia U20 2023 Skuat timnas Indonesia U22 tetap dipastikan mentas di SEA Games 2023 Laga perdana pun sudah dilakukan di Marcelino Ferdinand CS di Olympic Stadium, Kamboja pada Sabtu 29 April 2023 Timnas Filipina U22 jadi lawan perdana timnas Indonesia U22 di grup AC Games 2023 Hasil yang didapat pun manis Skuat garuda muda menang 3-0 atas Filipina Penampilan timnas Indonesia U22 AC Games 2023 pun ternyata mendapat dukungan langsung dari FIFA Mereka mengunggah khusus foto para pemain timnas Indonesia U22 di akun Instagram resminya Dalam mukaan itu terlihat beberapa pemain bintang timnas Indonesia U22 Yakni Witan Sleman, Pratama Arhan, dan Alfian Radewaga Mereka mengenakan jersi putih hijau timnas Indonesia Caption penuh dukungan pun dituliskan Sudah siap melihat penampilan mereka lagi hari ini? Tulis FIFA pada Sabtu 29 April 2023 Perjalanan timnas Indonesia U22 akan berlanjut pada 4 Mei 2023 Berikutnya, timnas Myanmar U22 akan jadi lawan pasukan Aswan Indra Safri tersebut Kini, timnas Indonesia U22 sendiri duduk di posisi kedua pada kelas Semen Sementara Grup A Dengan koleksi 3 poin dan selisih gol plus 3 Garuda muda hanya kalah selisih poin dari timnas Kamboja U22 yang mencatatkan selisih gol plus 4 Timnas Vietnam U22 dilarang bermimpi ke final SEA Games 2023 Usai main buruk kontra loss U22 Pengamat sepak bola Vietnam, Fu Man Hai menilai tim Aswan Pilip Tausir itu tidak akan bisa merebus final Jika tidak segera berbenah The Young Golden Star julukan timnas Vietnam U22 menang 2-0 di laga pembukaannya pada SEA Games 2023 Minggu 30 April 2023 Fang Tung Nguyen dan Khoek Tien Nguyen mencetak gol untuk Vietnam pada laga itu Meski menang penampilan Vietta menjadi perhatian Man Hai berpendapat bahwa tim Aswan Pilip Tausir itu tampil buruk Bahkan mereka dianggap tidak tampil lebih baik dibanding loss Hasil 2-0 mencerminkan situasi pertandingan yang benar dan psikologi pemain Kami bermain dengan loss seperti ini sulit Tidak sepadan dengan level antara kami dan loss selama bertahun-tahun Kata Man Hai dikutip dari Soha Senin 1 Mei 2023 Man Hai berpendapat bahwa itu semua tak luput dari persiapan Vietnam U22 yang buruk menetap Ajang SEA Games 2023 Dirinya masih tidak percaya mengapa bisa tim selevel The Golden Star Warrior tampak harus kesulitan menghadapi loss Tentu saja semuanya adalah sanya Secara keseluruhan seluruh tim sangat gugup Kami memiliki persiapan yang buruk sebelum turnamen Selain itu di pertandingan pembuka kedua tim bermain kesulitan Lanjutnya Level kami lebih baik Tapi kemungkinan kami kalah dengan diri kami sendiri atau loss lebih maju Jadi pertandingannya sangat sulit Sempungnya Man Hai membandingkan performa tim Resfri Vietnam U22 pada SEA Games di edisi-edisi terdahulu Menurutnya jika Telserta segera memperbaiki penampilan anak kasuhnya Maka mimpi mencapai final SEA Games 2023 bisa dikubur dalam-dalam Di SEA Games kali ini kami kekurangan banyak senjata untuk memastikan kesuksesan Jika dibandingkan dengan dua SEA Games sebelumnya Dua periode lalu kami masih percaya diri Tapi kali ini setelah pertandingan melawan loss Tidak ada yang berani percaya diri untuk mencapai final Tongkas Pan Hai Terima kasih telah menonton